Hai, selamat datang di Hidup Kesebagai Depi Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya membuat risol Karena anak-anak saya lagi pengen dibikinin risol katanya sih untuk snack pas temen-temennya datang ke rumah gitu ya Nah kebetulan banget nih saya dapat resep risol yang cukup berbeda dengan resep risol yang lainnya Tapi cara bikinnya lebih cepat dan lebih gampang dan budgetnya pun lebih hemat gitu ya Pokoknya menang banyak deh Resep risolnya ada di belakang bungkus super mie ekstra goreng ayam pangsit Namanya geng risol Selain itu di bungkus super mie lainnya juga telah disediakan bermacam-macam kreasi resep yang unik-unik Keren bingit gak sih super mie ini Nah sekarang saya memasak geng risol super mie ini tanpa berlama-lama lagi Ini dia bahan-bahan serta cara membuatnya Pertama-tama saya akan buat bahan kulitnya dulu Itu akan mencampur semua bahan kulit aja ya sampai rata Yang pertama telur Air Garam Kaldu bubuk Minyak sayur Kita campur aja seperti ini Kemudian bisa masukkan tepung terigu dan tapioca Kita campur lagi sampai rata Adonan kulit ini saya akan saring supaya teksturnya lebih bebas gumpalan Nah ketika pennya sudah mulai panas dengan sendok sayur seperti ini Saya akan tuangkan 1 sendok persis ke tengah-tengah pan ya Ini terus diputar Dibuat sebisa mungkin berbentuk lingkaran Kayak gitu Dan kita akan masak dibikin dadar seperti ini kurang lebih 2-3 menit Berikutnya kita akan merebus super mie tanpa bumbu sampai matang Saya akan menumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan Sampai wangi Kita masukin super mie yang sudah direbus Masukkan wortel Wartel secukupnya ya Ini dari 1 buah wortel Kaldu bubuk Bumbu super mie Pakainya sesuai selera Sudah sebentar aja masaknya Gampang kan? Jadi diisi sesuai selera aja ya Besarnya, besar kecilnya Terus dilipat Kiri dan kanan Di ujung sini Saya akan beri olesan Tadi sisa adonan kulitnya itu masih ada Jangan dibuang Bisa dipakai sebagai lem Ya Biar ini lengket Cantik ya Sudah kecoklatan Sudah bisa kita tiriskan ya Tadam! Gini hasilnya Super mie Gang result Gampang, cepat, dan hemat Apalagi bahan-bahannya mudah ditemukan di warung dekat rumah Sekarang tanpa berlama-lama lagi Saya ingin cobain Gimana sih rasanya? Kita lihat dulu dalamnya kayak gimana Nah, dalamnya kayak gini Dia masih panas Tapi gak apa-apa Sekarang kita cobain Bapak topsin aja Bener-bener yummy ya Ternyata bisa gini ya Dari bahan-bahan sederhana Bisa diciptakan Bisa kita buat cemilan yang enak dan lesat ya Cemilan ini selain bisa untuk sebagai cemilan di rumah Bisa juga untuk sebagai cemilan arisan sampai jualan Nah, modalnya terjangkau Untungnya menggiutkan Ya gak? Sebelum saya akhiri Saya ada informasi menarik nih Tapi saya akan bacain aja Biar gak ada yang kelewatan ya Teman-teman coba masak juga Gang result super mie ini Terus teman-teman hias dengan nuansa merah putih 17 Agustusan Kemudian Foto Di fotoin tuh makanannya Lalu upload foto itu Di kolom komentar konten facebook super mie Jangan lupa Tag facebook at super mie dot id Dan pakai hashtag resep menang banyak ya Like official account facebook super mie Dan tag 3 orang teman kalian Nah, untuk informasi lengkapnya Bisa dilihat di kolom description saya ya Ada di bawah sini Terus teman-teman sekalian Berkesempatan memenangkan voucher belanja Menarik kan? Kita bisa berkreasi dengan menggunakan bahan-bahan yang murah meriah Dengan hasil yang benar-benar mewah Bunda bisa benar-benar menang banyak Hemat Cepat Gampang Dan banyak Demikianlah apa yang saya bisa bagikan di video kali ini Semoga teman-teman suka dengan videonya Kalau suka Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bagi yang belum subscribe Thank you for watching Sampai jumpa di video saya yang terakhirnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya